Saya menyenangkan dan menyampaikan ke kawan-kawan Insya Allah Baik dari Mabes TNI Maupun Mabes Polri Sudah cukup familiar dengan Kokam dan Atribut-atribut Kokam Dan Insya Allah Keberadaan Kokam di seluruh Tusantara Tidak dalam rata untuk membuat Repot dan ribet Aparat-aparat keamanan Yang melakukan keamanan di Republik ini Tapi Insya Allah Kami punya komitmen Sejak tahun 65 Sejak tahun 65 Kokam ini kan Yang menginisiasi sebenarnya Dari RPK aja Ketika ada tragedi kemanusiaan Tahun 65 itu Kemudian Yang paling paham Ketua Pemuda di IIS yang sempat menelusuri Sejarah Kokam itu secara detail Dan sudah dalam bentuk buku Dan itu nanti Kalau memang ada bukunya Mungkin Pak Kapolda Perlu dikasih nanti Mas Ibat Oh sabun ya Itu penting Dan saya Memang menyampaikan ke Teman-teman pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Maupun komandan Kokam wilayah Untuk melakukan selaku rahmi Dengan seluruh komponen Bimpinan Aparat Yang ada di daerah-daerah Karena komunikasi ini Sangat penting Di tengah banyaknya fitnah Dan huks Yang terjadi hari Belakangan ini Insya Allah Sahabat-sahabat Kokam Seluruh Nusantara Hadir dalam rangka Untuk ikut Melakukan penguatan Penguatan Dalam sifil sosial Yaitunya Kehidupan Bermasyarakat Kokam Meski memang dulu Hadir dan lahir Dalam rangka Untuk Melakukan Apa Kalau boleh disebut Perlawanan terhadap Gerakan-gerakan Yang memang Mengancar terhadap NKRI Tapi hari ini Tentu Paradigma itu Tidak hanya berdiri sendiri Untuk itu saja Hari ini Kokam hadir Tidak hanya untuk Membela NKRI Dalam konteks Ancaman Ideologi-ideologi Tentu yang Yang berbahaya Untuk keuntuhan NKRI Tapi saat ini Sudah berbetaformosis Dalam konteks Membela NKRI Tidak hanya dalam Bentuk Kata Tapi juga Sada dalam bentuk Perbuatan Buktinya Sahabat-sahabat Kokam Itu saat ini Aktif Dan selalu Progresif Dalam melakukan Respon Respon Bencana alam Kokam Banyak aktif Dan tidak perlu Diperintah Sebenarnya Itu secara Intimisi Lahir dari dalam Terdepan Dan karena ini Pengakuan Dari Kepala BNPB Sendiri Kokam Dan Muhammadiyah MDMC Bukadang hadir Lebih dulu Daripada pemerintah Itu pengakuan Langsung disampaikan oleh Kepala BNPB Ketika kami Audiensi beberapa Waktu yang lalu MDMC Muhammadiyah Alhamdulillah Selalu hadir Dikala Ada Bencana alam Tidak terkecuali Dini Baru-baru ini Dini memutus Kokam Kepalu Angkat tangguh-tanggu Mbak satu bulan Itu kalau Menirupiahkan Itu gak tahu Bayarnya berapa Tapi teman-teman Sama sekali Tidak pernah Mungkin Dan ini Salah satu Argumentasi Kenapa Kemudian Kemendagia Kemarin Memberikan Penghargaan Kepada MDMC Dan tentunya Di dalamnya Kepada Kukam Juga Sebagai Ormas Terbaik Dalam Penanggulangan Bencana Ini salah satu Pertimbangannya Karena kebetulan Saya ikut Hadir saat Interviewnya Satu pertanyaan Yang Mereka Tidak bisa Habis pikir Bagaimana Caranya Muhammadiyah Membayar Relawan-relawan ini Yang Respon Tidak hanya Sehari-hari Seminggu Dua minggu Bisa sampai 6 bulan Perhitungan Kami Di Apa Di MDMC Kebetulan Saya juga Aktif di MDMC Untuk sampai 6 bulan Kedepan Itu dibutuhkan Sekitar Kurang lebih Seribu Relawan Yang akan Sini berganti Kita kirim Kepada Dan itu Belum selesai Di Lombok Masih berjalan Itu teman-teman Bantuan Bantuan ini Sudah tidak Kita tarik Pulang Tapi kita Titikkan Di sana Untuk kemudian Dilakukan Pengembangan Dan ini Semua Insyaallah Bentuk nyata Aktivitas Kukap Aktivitas Di MDMC Muhammadiyah Dalam Memwujudkan Dan Mengejawatkan Kecintaan Kita terhadap NKM Pak Haedan Nasir Tegung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menyampaikan Tidak perlu Ada yang Menemudah Dan Terlalu Keras Bahwa Dia yang Paling Cinta Terhadap NKM Cukup Kita Berhentikan Dengan Langkah-langkah Nyata Di Lapangan Dan Insyaallah Muka Makan Hadir Untuk Takbir Masih Kenceng Takbir Insyaallah Nah ini Juga Informasi Yang perlu Saya Sampaikan Karena Pimpinan Pusat Fungsinya Salah Satu Mempercepat Proses Informasi Sampai Kebawah Alhamdulillah Dalam Rakor Menkombol Hukam Dengan Ormas Islam Beberapa Hari Yang Lalu Ini Terkait Adanya Kejadian Pembakaran Bendera Yang Selama ini Masih Muldi Raksir Ada yang Ngomong Itu Benderanya Salah satu Rupas yang Sudah Dilarang Satu Sisi Ada yang Menyatakan Ini Bukan Ini Murni Kalimat Tahun Layaknya Yang Ada di Logo Muhammad Diam Maka Kemarin Hasil Rapat Koordinasi Bersama Dan Itu Sudah Disepakati Oleh Semuanya Yang Hadir Bendera Yang Latar Belakangnya Hitam Dengan Tulisan Assalamuala Ini Segera Ada Sosialisasi Kebawah Sehingga Semuanya Bisa Paham Nah Cuma Memang Ini Juga Masukan Buat Kita Semua Dimensos Ini Gak Bisa Dikontrol Orang Selalu Saja Ada yang Memproduksi Bukan Hanya Meme Dan Makan Sudah Video Diproduksi Memprovokasi Saya Mungkin Harus Sebutkan Salah Satunya Saudara Agu Janda Itu Memproduksi Lagi Video Yang Yang Bikin Resah Ini Kami Sebenarnya Berharap Mudah-mudahan Mungkin Dari Kapolda Juga Bisa Melakukan Sopjek Keatas Yang Seperti Ini Yang Harusnya Diingatkan Ya Kalau Memang Perspektif Mereka Seperti Itu Ya Tidak Perlu Memprovokasi Yang Lain Apalagi Ini Hal Yang Sensitif Saya Kemarin Cukup Kewalahan Juga Ketika Diinstruksikan Langsung Dari Pak Haidar Nasir Mas Buri Tolong Kendalikan Teman-teman Kokau Untuk Tidak Turun Kelapangan Dalam Rangka Pembakaran Bendera Tersebut Saya Saya Dimana Jawab Di bawah Bahkan Yang Kelantin Itu Panitia Penyelenggara Panitia Penyelenggara Dan Sukses Kejadian Tidak 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 Kejadian Kejadian Huru Haru Ini Kan Pak Hidar Menyampaikan Ketika PBNU Dan Ini Harus Diluruskan PBNU Dan GP Anson Data Kepi Muhammadiyah Saya Hadir Di situ Saya Saksikan Apa Yang Disampaikan Pak Hidar Menyampaikan Ini Persoalan Rasa Ini Persoalan Rasa Dan Rasa Tidak Bisa Kita Takar Takar Sama Ketika Apa Umat Islam Menemukan Tulisan Lafaz Al-Quran Dijalan Kemudian Sampai Diangkat Dan Dijunjung Karena Merasa Ini Harus Diamankan Ketika Ada Orang Yang Merasa Bahwa Kalimat Sedang Dinistakan Oleh Seseorang Ini Tidak Bisa Kita Apa Persoalan Rasa Itu Spontanitas Itu Pak Hidar Sampaikan Langsung Di Hormit Dan Dianggui Semua Yang Hadir Cuma Kemudian Setelah Selesai Pertemuan Beritanya Beda Ketua Umum PP Muhammadiyah Bersepakat Untuk Menolak Hilafah Alah Bunyinya Jadi Memang Ini Ada Kita Harus Pandai-pandai Jadi Beberapa Momenti Sehingga Saya Selalu Ngingatkan Ayah Handa Kepinah Busan Muhammadiyah Untuk Mengelola Energi Energi Anak Muda Muhammadiyah Termasuk Kokam Di Dalamnya Agar Tidak Banyak Dibuang Di Jalan Untuk Kegiatan Kegiatan Yang Tanda Kutip Pura Produktif Maksudnya Itu Mungkin Aksi 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 Bila Islam Saya Juga Ya Harus Mengatakan Bahwa Seruan Itu Harus Kita Diputi Seruan Ayah Anda Bagaimana Caranya Dengan Memperbanyak Kegiatan Kegiatan Bakti Kemanusiaan Di Diri Ini Kan Banyak Yang Dilan Diringan Kayak Di Mana Wonosari Gini Kalau Tidak Salah Kita Alirkan Energi Itu Kesana Meskipun Sebenarnya Ini Saya Sudah Dipotak Kediri Meminta Difasilitasi Untuk Reng 212 Di Jakarta Dan Kami Mau Dagang Sekian Mis Saya Bila Ya Masa Menolak Gimana Cara Menolak Teman Teman Mau Transik Jadi Ya Kita Harus Pandai-pandai Dan bijaksana Mengelola Energi Energi Positif Yang Ada Di Dengah Kita Maksudnya Kokam Ini kan Mohon izin Basis Terkuatnya Memang Jawa Tengah D.I.E. Dan Jawa Timur Itu Memang Yang Sangat Produktif Termasuk Kokam D.I.E. Ini Yang Luar Biasa Giroh Ya Dalam Aksi-Aksi Kemarin Ya Kalau itu Menjadi Tolak Kur Itu Mesti Selalu Mengirimkan Tim Setiap Ada Kebencanaan Selalu Mengirimkan Relawan-Relawannya Dan Itu Patut Kita Apresiasi Bersama Mohon izin Catatan Lain Yang Ini Saya Sampaikan Barusan Saja Tadi Saya Mengantarkan Pimpinan Rantik Komoda Muhammadiyah Sijambi Ada Kemandannya Tadi Yang Datang Mas Tajudin Bisa Berdiri Mas Tajudin Mas Tajudin Mana Itu Dia Mas Tajudin Ini Kekam Pekalongan Kemandar Kekam Pekalongan Baru Saja Selesai Menandatangan Di MOU Dengan Suara Muhammadiyah Untuk Memproduksi Batik Kokam Yang Nanti Insyaallah Akan Diloncing Sebelum Utaman Kemungkinan Tanggal 24 Atau 25 Ini Penting Saya Sampaikan Untuk Mengejawatahkan Taksir Berkemajuan Kita Sudah Bersepakat Muhammadiyah Mengusung Terminologi Islam Kemajuan Maju Itu Tidak Duduk Begini Tapi Kita Harus Melangkah Kedepan Harus Ada Perubahan Saya Pikir Dalam Konteks Ini NMD Pokam Atau Pemuda Muhammadiyah Perlu Kita Tarik Lebih Detail Lagi Mengejawatahkan Keputusan Tabar Muhammadiyah 2015 Di Makassar Bahwa Kita Sudah Bersama Berkomitmen Untuk Memusung Pilar Berikutnya Setelah Pendidikan Dan Kesehatan Yang Insya Allah Sampai Hari ini Akan Terus Berkibat Dan Berjaya Di 15.000 Ranting Muhammadiyah Yang Tersebar Di Seluruh Indonesia Menurut Data Pengembangan Ranting Dan Cabang Itu Sudah Terdapat 176 Perguruan Tinggi Muhammadiyah Dan Kurang Lebih Mungkin Kurang Lebih 400 Sampai 500 Rumah Sakit Dan Klinik Yang Tersebar Di Seluruh Indonesia Dalam Konteks Itu Kita Sedang Jempol Barusan Dapat Penghargaan Dari Kementerian Kesehatan Juga Lagi-lagi MDMC Mendapat Penghargaan Atau Muhammadiyah Mendapat Penghargaan Sebagai Salah Satu Tim Medis Terbaik Dalam Setiap Respor Bencana Setiap Respor Bencana Tidak Cuma Satu Tidak Cuma Yang 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 Kecil Kecil Kuntur Bang Biasanya Muktaman Sudah Tidak Tau Berapa Bulan Yang Diterunkan Itulah Bentuk Nyata Muhammadiyah Melakukan Pengabdian Terhadap MKRI Jadi Kalau Ada Yang Meninte Dari Sari Musik Di Facebook Internet Di Twitter Ini Apa Apalagi Ketika Kemarin Ada Mohon Maaf Salah Satu Politisi Yang Tertangkap Kasus KPK Kebetulan Mengenakan Seragam Kokap Karena Beliau Sempat Hadir Sebagai Pembicaraan Dalam Satu Negiatan Kokap Kita Dipuli Habis Macam Kita Ini Tidak Punya Pengabdian Terhadap Publik Ini Saya Sampirkan Kawan-kawan Sudah Doakan Agar Mereka Dapat Hidayah Dari Allah Subhanahu Ta'ala Kita Tidak Perlu Merespon Yang Negatif Dengan Negatif Pesan Ayah Anda Pimpinah Pesan Muhammadiyah Kalau Kita Cinta Terhadap NKRI Kita Cinta Terhadap Al-Quran Kita Cinta Terhadap Kalimat Tauhid Maka Kita Harus Menunjukkan Kecintaan Kita Dengan Cinta Bukan Dengan Kemencian Teman-teman Kokap Di Isyam Menunjukkan Kecintaan Dengan Cinta Jadi Kalau Ada Yang Membalas Kita Atau Menyerang Kita Dengan Sesuatu Yang Negatif Kita Balas Dengan Sesuatu Yang Positif InsyaAllah Berkah Allah Akan Turun Pada Kita Semua Saya Kembali Ke Soal Latik Tadi Ini Salah Satu Bukti Nyata Hukam D.I. Atau Pemuda Muhammadiyah D.I. Juga Sudah Menggerakkan Itu Ada Gerakan Ada Usaha Apa Mas Mas Beras Nah Mudah-mudahan Setelah Ini Nanti Bisa Njuplay Juga Kepolda Beras Beras Dari Pemuda Muhammadiyah Disuplai Kepolda Kalau Selama Ini Mungkin Ambil Kepetempat Lain Dan Kepolda Bisa Join Dalam Kotek Nah Inilah Mungkin Yang Bisa Menjadikan Kita Step Maju Kedepan Kokam Harus Kuat Secara Ekonomi Teman-teman Siap Kuat Menguatkan Ekonomi Kokam Jangan Cuma Mau jadi Follower Saja Konsumen Saja Kita Perlu Menguatkan Ekonomi General Gator Mantan Panglimat Ini Pernah Menyampaikan Di Salah Satu Pengajian Di PP Muhammadiyah Ini Fakta Fakta Indonesia Ada Di Bawah Garis Kartu Istiwa Dengan Adanya Di Bawah Garis Kartu Istiwa Maka Potensi Suburnya Sangat Tinggi Sekali Dibandingkan Yang Jauh Dari Kartu Istiwa Maka Wajar Secara Logika Sederhana Ketika Ada Ekspansi Upaya Untuk Melakukan Apa Istilahnya Pergerakan Secara Masif Tidak Hanya Di Indonesia Tapi Semua Semperanjui Yang Ada Di Bawah Garis Kartu Istiwa Negara Yang Subuh Maka Jangan Heran Ketika Ini Bukan Disahat Ceput Dari Tiongkok Upamanya Besar-besaran Menghadirkan Tenaga Kerjanya Kesini Ya Memang Karena Disah Penuduhnya Sudah Hampir 2 Milyar Itu Memakan Apa Kalau Sumber Daya Alam Disah Sudah Habis Maka Dia Harus Kesini Tantangannya Apa Kita Tidak Perlu Membenci Mereka Membenci Itu Bukan Solusi Yang Perlu Kita Lakukan Kita Lakukan Pertahanan Bagaimana Melakukan Pertahanan Berdayakan Masyarakat Berdayakan Sumber Daya Alam Kita Kita Serang Banyak Kesana Jangan Dia Datang Kesini Kita Supaya Kesana Lu Gak Usah Kesini Ngambil Ngambil Rempah Ngambil Apa Kita Kirim Kesana Yang penting Cocok Harganya Bukan Begitu Pertahanan Berbaik Adalah Menyerah Sepangkat Tidak Bagaimana Caranya Menyerah Kita Memperkuat Produksi Ketahanan Pangan Itu Harus Kita Kuatkan Nah Mungkin Saat Ini Masih Banyak Lahan Kita Yang Anggul Daripada Yang Tergara Nah Kalau Teman-teman Kokam Bisa Ditarik Kesana Energinya Luar biasa Banyak Sekali Yang Bisa Kita Lakukan Dan Mudah-mudahan Besok Taman Pemuda Muhammadiyah Yang Ke 17 Ini Terpilih Ketua Ketua Pemuda Muhammadiyah Yang Punya Visi Ekonomi Yang Berkemajuan Kedepan Kalau Yang Punya Visi Politik Sudah Banyak Nomor Banyak Ini Tidak Perlu Diciptakan Muhammadiyah Dan Itu Mesti Sudah Punya Porsi Di Republik Ini Mending Sudah Dikasih Kalau Tidak Bisa Mokok Sekolah Muhammadiyah Bahkan Jawa Jawa Tengah Saja 300 Milyar Datanya Kalau Dikumpul Dari Sabang Sampai Merauki Mungkin Tembus T Hutangnya Kalau Muhammadiyah Tidak Sabar Sabar Bisa Bahaya Jadi Saya Pikir Itu Tadi Beberapa Penyampaian Saya Mohon Maaf Kalau Terlalu Panjang Insyaallah Saya Mungkin Jadi Komandan Kokam Tinggal Beberapa Bulan Lagi Tinggal Beberapa Nibu Lagi Besok Akan Dimisioner Tergantung Nanti Ketuanya Siapa Yang Terpilih Kalau Dikasih Tanggung Jawab Ya Memang Saya Punya PR Untuk Menyelesaikan Manajemen Organisasi Kokam Seragam Kita Masih Banyak Yang Macam Macam Warnanya Ini Bisa Kita Saksikan Ini Bukan Karena Bidah Kesatuan Tapi Memang Coraknya Masih Perlu Disamaratakan Belum Lagi Soal Konsep Kokam Kedepan Itu Harus Seperti Apa Sudah Banyak Berdiskusi Dengan Saya Bahwa Kokam Kalau Bisa Tidak Hanya Sekedar Bidang Sekarang Ini Bidang Bidang Kokam Dan Sark Sebenarnya Ada Sarnya Cuma Memang Sekarang Sarnya Lebih Intens Dikelola Oleh Teman Teman MDMC Muhammad Disaster Management Center Sehingga Sarnya Kita Lebih Banyak Anunya Ke MDMC Ada Yang Menyarankan Agar Kokam Menjadi Badan Badan Semi Otonom Yang Nempel Ke Pemuda Muhammadiyah Ada Juga Yang Ekstrim Bawa Jadi Oton Saja Ini Semua Harus Kita Kaji Harus Kita Kaji Dan Tidak Boleh Emosional Karena Kita Semuanya Perlu Pertimbangkan Merawat Organisasi Ini Tidak Mudah Tapi Membiarkan Kokam Menjadi Bidad Juga Tentunya Bertentangan Dengan Undang Undang Kepemudaan Tau Undang Kepemudaan Batas Usianya Berapa Sudah 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 Sementara Yang Hadir Disini Mana Berapa Sudah 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 Dari Jawa Timur 57 region Kokam Jawa Timur Masih siap Aktif menjadi Instruktur Masih siap Aktif melatih Bukan hanya Melatih Daerah Dan Milayat Sekolah Pun dilatih Nah ini Kalau Berbenturan Dengan Aturan Perundang-undangan Yang ada Di mana Kita rasanya Jadi memang Banyak hal Yang harus kita gaji Sahabat-sahabat Sekalian Dan saya Berharap Kokam Menjadi Salah Satu Lumung Kader Kokam Yang Melatih Literasi Bukan Sekedar Pasukan Siap Tempur Nah Karena disuruh Tempur pun Dia siap Cuma Gak punya Senjata Saja Tapi Kita harus Melatih Literasi Dan insyaallah Ada Mas Iwan Di sini Salah satu Insyaallah Cendekiawan Muda Muhammadiyah Yang Konsen Mengumpulkan Literasi-literasi Sejarah Muhammadiyah Dan insyaallah Itu juga Menjadi Bagian Dari Energi Positif Kita Kedepan Mungkin Itu Saja Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Mohon Maaf Jika Banyak Kekurangan Dan Kehilapan Sekali lagi Insyaallah Tukang Kedepan Menunggal Menunggal Bersama Seluruh Aparat Penegak Hukum Yang Adik Diri Pemimpin Fas Bikul Herat Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Protosional Tukang Pada Tawan-tawan Pak Kami Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Terima kasih Dan penghargaan Yang setinggi-tingginya Kepada Teman-teman Yang telah Memenuhi Keinginan Atau Kerinduan saya Kepada Teman-teman Kokam Tempuk tangan dulu Yang kedua Rasa hormat saya Saya sampaikan Kepada Teman-teman Panitia Terima kasih Baru kali ini Pak Kapolda Saya diberi Kesempatan Untuk Ngomong Secara resmi Di hadapan Teman-teman Kokam Rasa Terima kasih Pada Penghormatan saya Yang tak tertinggal Saya sampaikan Kepada Terima kasih